Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebunnya Flower Family Fun Kebun anggrek rumahan Yang sudah merawat lebih dari 200 anggrek dari berbagai jenis Banyak sudah Kesenangan yang saya dapatkan dari kebun ini Tapi kesulitannya juga Nggak kalah banyak ibu-ibu Maka itu di video kali ini Saya ingin sharing Tentang bagaimana Mengatur kebun Supaya menjadi kebun anggrek yang Menyenangkan di rumah kita Pengen kan ya bu Untuk memiliki kebun anggrek Jadi simak terus video ini Dan semoga ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan di share ya di media sosialnya Tanpa berlama-lama lagi Poin yang pertama adalah Sebelum kita mempelajari Jenis-jenis anggreknya Ada baiknya kita memperhatikan juga Karakter tempat tinggal kita Yang akan dijadikan kebun Karakter yang dimaksud disini adalah Banyaknya pencahayaan yang diterima oleh kebun kita Dan juga masalah Ketinggian dari lokasi kebun kita Oke yang pertama kita bahas mengenai pencahayaan ya Dan di video sebelumnya Saya juga sudah pernah upload mengenai Cahaya matahari Untuk anggrek Nah ini sebagai suatu yang sangat penting ya Untuk kita ketahui Seberapa banyak sih Tanaman kita itu membutuhkan cahaya Nah dengan kita Mengenali karakter tempat tinggal kita Kita bisa tahu nih Jadi kira-kira jam berapa Tanaman kita itu mendapatkan pencahayaan yang maksimal Misalnya ya Kalau kebun kita menghadap ke timur Pastinya cahaya maksimal itu adalah Ketika pagi hari Ketika matahari Baru terbit ya Nah jadi disitu kita bisa mengatur Kira-kira anggrek yang mana Yang membutuhkan pencahayaan yang lebih besar Dibandingkan yang lain Menurut saya kebun yang menghadap ke timur itu Mempunyai kelebihan ya Karena pada saat matahari bersinar maksimal Di pagi hari Anggrek akan mendapatkan cahaya Tanpa mengalami kegosongan Seperti halnya ketika Sorotan matahari di siang hari ya Ini disebabkan karena ketika Masih pagi Masih terjadi kelembaban pada plan Sehingga apabila ada sinar matahari Yang menerpa tanaman kita Bisa diseimbangkan dengan kelembaban yang ada Lain halnya ketika Matahari pada siang hari ya Itu kelembaban sudah semakin menipis Karena terjadinya penguapan Di siang hari Ini bukan berarti kebun yang menghadap Ke arah lain selain timur itu Kurang baik Contohnya kebun yang menghadap Ke barat misalnya Nah Pada waktu sore hari Kebun ini akan mendapatkan Pencahayaan yang maksimal ya Karena dia menghadapnya ke barat Nah Poin yang penting yang kita perhatikan Ketika kebun menghadap ke barat adalah Sebaiknya kita memberikan Pembupukan itu pada pagi hari Karena kalau kita memberikannya pada sore hari Pas banget ketika matahari sedang bersinar Itu bisa mengakibatkan Daun-daun itu mengalami kegosongan ya Karena Apa namanya itu Pembupukan di daun itu mengalami reaksi Terhadap sinar matahari Nah begitu juga sebaliknya ya Untuk kebun yang menghadap ke timur Pembupukannya sebaiknya pada sore hari Nah itu tadi tentang pencahayaan Sekarang kita masuk pembahasan tentang Ketinggian lokasi kebun kita Biasanya Kita akan Dapat informasi mengenai Apa ya Tata letak daerah tempat tinggal kita itu Ketika kita Membaca di Peta lokasi kita ya Nanti disitu akan Bisa kita ketahui Sebenarnya Kebun kita ini termasuk Kebun yang Berada pada Dataran rendah Atau dataran tinggi Penting juga buat kita Mengetahui karakteristik dari Lokasi kebun kita ya Apakah dataran tinggi Atau dataran rendah Karena dari situ Kita sudah bisa menyesuaikan Jenis anggrek apa yang akan Kita rawat di kebun Karena beberapa jenis anggrek itu Sangat dipengaruhi dengan Keadaan temperatur Atau kelembaban Nah dimana Temperatur dan kelembaban ini Sangat dipengaruhi juga oleh Tata letak Kebun kita ya Apakah di dataran tinggi Atau di dataran rendah Dengan menyesuaikan tempat Dan jenis anggrek Ini juga Membuat kita Tidak kecewa ya Belakangannya Karena Anggrek kita Pastinya akan berbunga Ketika dia berada Di tempat yang tepat Yaitu Dengan cahaya yang Tepat Dan juga Kelembaban yang Sesuai Nah setelah kita Mengenali Karakteristik kebun kita Sekarang giliran Kita mengenali Jenis anggrek Untuk dirawat Di kebun Dan disini Saya hanya akan Fokus kepada Jenis anggrek Dilihat dari Cara penanamannya Apakah ditempel Atau di dalam pot Atau digantung Nah Yang di luar itu Kita mungkin bisa Membahasnya nanti Di lain video ya Anggrek yang ditanam di pot Anggrek yang digantung Atau anggrek yang ditempel Nah ini Ilmunya harus kita pahami Terlebih Untuk kebun yang Luasnya Itu sangat terbatas Seperti ketika Pertama kali Kebun Kebun Sebelum ada Renovasi Tata letaknya itu Sangat berantakan Karena memang Tidak direncanakan Di awal Maka itu Saya Berbagi disini Tentang Sangat penting Untuk kita Membuat Perencanaan Layout Dari Penempatan Anggrek Sebelum Kebun kita Itu Mulai ditata Dengan Mempertimbangkan Penyusunan Anggrek yang Dalam pot Anggrek yang digantung Atau yang ditempel Itu menjadikan Kebun kita Menjadi lebih efisien Di samping itu Juga jadi lebih manis ya Kalau kita Atur Anggrek-anggrek kita Ditempel Di batang-batang Kayu yang mati Karena Untuk Sekarang ini Sudah banyak sekali Model Batang kayu Yang bermacam-macam ya Menjadikan Kebun kita itu Jadi lebih indah Gitu Bisa dilihat Di kebunnya Flower Family Fun ini ya Saya Menggunakan Batang kayu Kopi Yang dirangkai Menjadi Seperti Sebuah pohon ya Selain Jadi Lebih cantik Anggreknya Juga jadi Lebih banyak Dapat angin Karena dia Digantung Lebih tinggi ya Dan Sekaligus juga Kita bisa Mengatur Tanaman Yang Di bawahnya Jadi kalau misalnya Fanda Digantung Di atas Nah di bawahnya Jangan kita Tempatkan Phrenopsis Karena Kebutuhan air Terhadap Fanda Dan Phrenopsis Ini jelas Sangat berbeda ya Jadi penyusunan Anggrek Kita pikirkan juga Ketika Nanti kita Melakukan Penyiramannya Baik yang terakhir Dari Flower Family Fund Jangan lupa Bikin catatan Atau Buku diari Supaya kita Nggak lupa Antara Anggrek yang satu Dengan Anggrek yang lain Itu Kapan Pemupukannya Atau Kapan Terakhir Berbunga Terima kasih Sudah bersama Flower Family Fund Semoga ini Bermanfaat Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa